Selamat malam, selamat datang dalam OASA episode ke-183. Bapak Ibu, selamat tahun baru 2024. Mari kita memulai minggu pertama di tahun ini dengan mendekat dan berdiam di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu tenang mempersiapkan diri memulai OASA pertama di tahun ini. Terima kasih telah menonton! 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 Kita memasuki OASA yang pertama di dalam tahun 2024 dan tentunya seperti biasa kita akan memikirkan mengenai apa yang akan kita kerjakan sepanjang tahun 2024 ini. Tapi sebelumnya mari kita turun ke kepala, mari kita berdoa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Amin! 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 Menonton! Amin! 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 Ada waktu untuk merata, ada waktu untuk menari Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk mencait Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung dari yang dikerjakannya dengan berceripayah? Akutlah memperlihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melalahkan dirinya. Ia membuat segala suatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Tidak membaca sampai di sini. Seorang penulis dosen daripada Calvin College bernama James K.A. Smith Karena banyak sekali yang mempunyai nama James Smith Jadi kita mesti membedakannya dari James Smith yang lain Dengan nama tengahnya K dan A, James K.A. Smith Dia menulis sebuah buku yang berjudul How to Inhabit Time Bagaimana kita mendiami waktu Di dalam bukunya ini, dia memperkenalkan sebuah yang salah Yaitu, know when Christians Know, kata tidak, when itu kapan Jadi tidak ada kapan Tapi maksudnya adalah, know when itu adalah Tidak memikirkan waktu Kira-kira sebenarnya itu Jadi bagi Smith itu dikatakan bahwa Mereka itu tahu atau mereka sadar atau tidak sadar Sejak sadar atau tidak sadar Mereka mempunyai know when perspektif Tidak memperhatikan know when perspektif Jadi mereka justru itu mengadopsi perspektif dari know when Artinya mereka tidak memperhatikan waktu Know when Begitu kan Di know when perspektif itu adalah suatu pandangan Dimana mereka itu tidak terkoneksi Tidak terkoneksi dengan apa yang terjadi pada waktu meladu Dan kemudian juga lupa akan tempat mereka di dalam perjalanan sejarah Sehingga Sehingga James Smith ini Mengistilahkan Mereka yang mempunyai pandangan demikian adalah Know when Christian Sambung Know when Christian Nah Di dalam sikap yang seperti demikian Maka kita lihat bahwa Orang kemudian menjadi naif Ya Sebab Mereka menganggap bahwa Setiap generasi atau setiap Setiap kita ini Berada di dalam suatu waktu Dan kita Terbebas Untuk melakukan apa saja Ya Kalau kita gambarkan Tahun ke depan adalah sebuah kanvas Ya Adalah sebuah kanvas Maka dengan orang yang mempunyai perspektif know when ini Melihat Kanvas itu sebagai Sesuatu kanvas yang Putra Dengan masa lalu Dan tidak akan melihat masa depan Tetapi hanya melihat masa sekarang Lalu kemudian pada masa sekarang ini Kita melukiskan kanvas itu Dengan coretan Dengan lukisan kita Yang akan kita lukis secara bebas Di dalam tahun 2024 ini Nah Pandangan yang demikian Menurut James Smith ini adalah Satu pandangan yang naif Ya Karena Dia hanya cuma melihat Yang saat sekarang ini Tanpa Mempertimbangkan masa lalu Dan kemudian apa Yang akan dicapai Pada masa yang akan datang Ya Sehingga kita lihat Dia kehilangan kesadaran Ya Bahwa Sebenarnya Masa-masa yang lalu itu Sebenarnya mungkin Sebenarnya Mempunyai pengaruh Baik terhadap pribadi Maupun secara kolektif Ya Secara level Daripada kebersamaan Gitu Ya Nah Jadi Kalau kita lihat Bahwa Orang-orang Dengan perspektif Know when ini Maka Mereka itu Mempunyai pikiran Tanda-tandanya adalah Mereka tentu Menjadi naif Tadi seperti Kita katakan Ya Jadi Mereka Tidak memperhatikan konteksi Stories Ya Yang mungkin saja Mempengaruhi Isu-isu Pada masa Kini Ya Dan juga Akan mempengaruhi Atau Mencegah mereka Untuk Mengerti Keadaan sekarang ini Adalah Akibat Daripada Masa yang lalu Misalnya Kita lihat Bahwa Gereja-gereja Menganggap Bahwa Pandemi telah Berlalu Dan Dengan berlalunya Pandemi Mereka akan Kembali Kepada masa Sebelum Pandemi Akan pulih Kembali Karena pandemi Sudah pulih Maka Gereja Akan pulih Kembali Tetapi Setelah Satu tahun Pandemi ini Dinyatakan Berakhir Kemudian Kita akan Melihat Bahwa Ternyata Gereja Terdampak Sehingga Kalau kita Merasa Bahwa Setelah Pandemi Kita akan Dapat Melakukan Suatu Usaha Bagi Gereja Untuk Melangkah Kedepan Dengan Tidak Memikirkan Akibat Yang kita Lewati Pada masa Pandemi Maka Akan terjadi Naif Sehingga Setelah Satu tahun Maka Gereja melihat Suatu Kenyataan Bahwa Ternyata Anggota Mereka Tidak Bisa Pulis Ternyata Anggota Mereka Tidak Kembali Ternyata Mereka Yang hilang Itu Tidak Kembali Beribadah Di Gereja Sehingga Jumlah Anggota Pada Saat Sebelum Pandemi Dan Sesudah Pandemi Itu Banyak Gereja Yang Hanya Kemudian Kehadiran Menjadi Sekitar 60 Sampai 80 Persen Saja Sangat Jalan Sekali Gereja Yang Bisa Kembali 100 Persen Atau Bahkan Lebih Daripada 100 Persen Malah Maju Setelah Pandemi Jadi Kita Lihat Bahwa Banyak Gereja Yang Merasa Bahwa Kalau Sudah Selesai Pandemi Kita Pasti Akan Kembali Seperti Biasa Tetapi Ternyata Tidak Maka Mereka Itu Tidak Memperhitungkan Faktor Faktor Yang Terjadi Pada Masa Pandemi Sehingga Kemudian Akan Membawa Bermacam Dampak Dari Pandemi Itu Kedalam Masa Sekarang Ini Sehingga Gereja Tidak Siap Untuk Menghadapi Ternyata Bahwa Anggota Anggota Mereka Semakin Menyusuk Semakin Berkurang Dan Tidak Kembali 100% Sehingga Kalau kita Berpikir Kita Pasti Akan Dapat Mengembalikan Jemaat Kita Pada Waktu Masa Pandemi Itu Hilang Maka Kita Itu Sebenarnya Berpikiran Secara Nuen Dan Secara Naif Ya Secara Naif Yang kedua Maka Akibat Dari Noen Perspektif Ini Adalah Bahwa Kita Menjadi Orang Yang Hanya Sekedar Bernostal Mereka Dulu Anggota Kita Seribu Sekarang Kita Anggota Cuma Tinggal 600 Begitu Ya Wah Jadi Pada Waktu Yang lalu Kita Berkecukupan Sekarang Dan Anggota 600 Sedangkan Pengeluaran Tetap Maka Gerija Mulai Mengalami Kekurangan Pucek Ya Mereka Memikirkan Bagaimana Anggota Yang 600 Ini Harus Memeluhi Bucat Untuk Seribu Orang Yang Telah Dirancang Oleh Mereka Karena Optimisme Yang Naif Bahwa Gerija Akan Pulih Tengah Sebagaimana Sedihakala Sini Akhirnya Kemudian Gerija Gerija Hanya Pernah Sagi Aduh Dulu Enak Amat Aduh Dulu Makmur Benar Aduh Dulu Kita Berkecukupan Sekarang Kita Gerija Mulai Menghadapi Kekurangan Kita Harus Mengurangi Bucat Kita Tidak Bisa Mengingat Bucat Kita Pada Waktu Tahun Tahun Sebelum Pandemi Sehingga Kita Lihat Bahwa Ada Banyak Sekali Program Program Yang Harus Kita Lihat Kebar Sehingga Untuk Merancarkan Program Yang Sama Saja Itu Hanya Kita Bisa Lakukan Karena Kita Tidak Cukup Bucat Untuk Melaksanakan Semuanya Itu Nah Berlawanan Dengan Sikap Atau Perspektif Noen Itu Maka Kemudian Kita Lihat Bahwa Smith Mengusulkan Apa Yang Dia Istilahkan Sebagai Temporal Awareness Satu Kesadaran Temporal Kesadaran Temporal Itu Yang Pertama Kalau Kita Mempunyai Kesadaran Temporal Baik Secara Pribadi Maupun Secara Kolektif Maka Yang Pertama Adalah Kita Harus Memperhatikan Masa Lalu Masa Lalu Yang Terjadi Itu Sebenarnya Sudah Meninggalkan Coretan Coretan Di Dalam Kanvas Kita Kita Tidak Menghadapi Sebuah Kanvas Kosong Pada Tahun 2024 Dimana Kita Boleh Melukiskan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Rencana Dan Keinginan Kita Tapi Kita Mempunyai Sebuah Kanvas Yang Sudah Tergurat Sudah Tercoret Sudah Banyak Coretan Coretan Pada Kanvas Kita Yang Diakibatkan Oleh Hal-hal Yang Terjadi Pada Masa Yang Lalu Maka Kita Dihat Bahwa Hal-hal Yang Terjadi Pada Masa Lalu Itu Harus Kita Perhatikan Harus Kita Betul-betul Menyadarinya Karena Itu Mempengaruhi Apa Yang Akan Kita Lakukan Pada Tahun Yang Akan Datang Tahun 2024 Ini Sesuai Dengan Coretan Kanvas Yang Telah Tergurat Di Dalam Kanvas Kita Pada Tahun 2024 Maka Perlu Bagi Kita Adalah Untuk Mengevaluasi Hal-hal Apa Yang Terjadi Pada Masa Lalu Hal-hal Apa Saja Yang Kemudian Mempengaruhi Kita Sekarang Dan Perlahan-lahan Kita Itu Belajar Daripada Hal-hal Tersebut Untuk Tidak Mengulangi Kesalahan Kita Tapi Kemudian Bisa Mengatasi Kesalahan Kita Nah Pada Waktu Kita Merenungkan Hal-hal Yang Terjadi Pada Masa Lalu Ini Kita Lakukan Baik Secara Personel Baik Pada Diri Masing-masing Dan Kita Lakukan Secara Kolektif Misalnya Gerija Ya Kira-kira Gerija Akan Melukiskan Apa Pada Tahun 2024 Ini Di Dalam Perjalan Mereka Di Dalam Kanvas Mereka Pada Tahun 2024 Kesalahan Apa Jadi Barangkali Kita Tidak Bisa Membayangkan Bahwa Gerija Kita Ini Adalah Gerija Yang Sama Dengan Sebelum Pandemi Mungkin Kita Tidak Bisa Melihat Itu Ya Kita Barangkali Mesti Memulai Kembali Seperti Sekarang Ini Gerija Saya Cuma Per-persen Dari Seribu Tinggal 600 Tapi Apa Yang Saya Perlu Perjuangkan Pada Saat Saya Sekarang menghadapi 600 Apa Apa Yang Saya Kerjakan Kenapa Kita Hanya Bernostalgia Dulu Kita Seribu Dulu Kita Seribu Kita Tidak Memikirkan Bagaimana Kita Kembali Berjuang Mulai Dari 600 Kedepan Tahun 2024 Ini Kita Kembali Kita Berusaha Kembali Sehingga Gerija Mudah-mudahan Akan Menjadi Pulih Kembali Dan Di Dalam Tingkatan Dimana Kita Itu Di Dalam Evaluasi Personal Maka Kita Juga Melihat Kesalahan Kesalahan Apa Kegagalan Kegagalan Apa Yang Kita Lakukan Pada Tahun Tahun Lalu Dan Kita Mencoba Memperbaiki Dan Tidak Tidak Mengulangi Kesalahan Kesalahan Memperhatikan Coretan Coretan Pada Tahun Tahun Yang Lalu Dan Kemudian Mencegahnya Masuk Kedalam Kanvas 2024 Sehingga Coretan Coretan Kita Pada Tahun 2024 Ini Menjadi Coretan Coretan Yang Akan Indah Memang Akan Ada Masa Masa Yang Bertentangan Seperti Didukiskan Di Dalam Kitab Pengkot Pasal Tiga Tetapi Kita Sudah Terlatih Pada Masa Yang Lalu Untuk Menghadapi Masa Kita Bisa Tertawa Dan Dimana Masa Kita Menangis Kita Belajar Pada Waktu Kita Menangis Kita Bagaimana Tetapi Kita Juga Bersiap Pada Waktu Kita Tertawa Kita Juga Harus Bersiap Untuk Menghadapi Masa Pada Waktu Kita Menangis Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Kita Melihat Bahwa Kita Tidak Sekedar Melihat Masa Lalu Tidak Berdiam Pada Masa Yang Lalu Tetapi Kita Ini Facing The Future Kita Menghadapi Masa Masa Depan Kita Mengelatap Masa Depan Karena Kita Mempunyai Tuhan Karena Kita Punya Tuhan Dan Dikatakan Di dalam Bekot Pasal Tadi Tuhan Memberikan Sesuatu Indah Pada Waktunya Meskipun Tahun Lalu Kita Mengalami Masa Yang Burang Atau Masa Yang Tidak Masa Ketidak Berhasilan Masa Dimana Kita Menjadi Kegagalan Kita Karena Kita Tidak Mengantisipasi Akibat Akibat Dari Pada Tahun Yang Lalu Pada Pandemi Misalnya Nah Tetapi Kita Harus Menghadapi 2024 Ini Menjadi Sesuatu Yang Optimis Dimana Kita Lihat Bahwa Janji Tuhan Tuhan Akan Membuat Segala Sesuatu Indah Pada Waktunya Memang Ada Masa Sulit Tetapi Ada Masa Yang Dimana Kita Boleh Bergembira Atasnya Dimana Ada Masa Keberhasilan Dimana Ada Kemajuan Tidak Selamanya Masa Kegelapan Tapi Kita Akan Menghadapi Masa Yang Terang Kenapa Kita Tidak Menghadapi Masa Depan Dengan Sikap Optimis Seperti Demikian Sehingga Kita Betul-betul Dapat Berjuang Pada 2024 Ini Dengan Suatu Keyakinan Dengan Kebersamaan Bersama Dengan Tuhan Dengan Dengaran Rencana Daripada Tuhan Hidup Di dalam Rencana Tuhan Kita Berjalan Memasuki Tahun Depan Dengan Sikap Dimana Kita Berani Untuk Menghadapi Masa Depan Memang Masa Depan Belum Terjadi Itu Masih Sesuatu Yang Blank Masih Kosong Suatu Keadaan Yang Masih Kosong Dimana Kanvas Kita Sisa Daripada Kanvas Kita Tercoret Pada Waktu Tahun 2023 Kita Akan Jalani Dengan Coretan Membaru Yang Lebih Baik Pada Tahun 2024 Ini Dimana Aksi Tindakan Tindakan Yang Kita Lakukan Pada Saat Ini Pada Waktu Ini Pada Waktu Sekarang Ini Pada Tahun 2024 Dimana Kita Akan Belangkah Ke Masa Depan Itu Akan Mencoret Memberikan Warna Memberikan Lukisan Yang Indah Sehingga Kita Bisa Menghadapi Kembali Tahun 2025 Nanti Dengan Coretan Coretan Yang Indah Yang Berasal Daripada Tahun 2024 Jadi Kita Menghadapi Masa Depan Yang Selalu Indah Yang Terbuka Bagi Kita Karena Kita Selalu Bersama Dengan Tuhan Yang Memungkinkan Kita Untuk Menang Kepada Masa Depan Yang Cerah Dan Yang Terakhir Kita Lihat Adalah Hidup Secara Setia Kepada Tuhan Yang Living Faithfully Dengan Sepenuhnya Kita Berada Di Dalam Masa Kini Sebab Masa Depan Belum Datang Kita Ada Di Dalam Masa Kini Dan Masa Kini Adalah Masa Dimana Kita Berjuang Masa Kini Adalah Masa Dimana Kita Memperbaiki Kesalahan Masa Kini Adalah Masa Dimana Kita Boleh Dengar Dengaran Dengan Tuhan Untuk Melakukan Tindakan Apa Yang Sesuai Dengan Tuhan Suatu Tindakan Tindakan Tidak Mengulangi Kesalahan Pada Masa Yang Lalu Atau Tidak Memperhatikan Hal-hal Yang Terjadi Pada Masa Lalu Satu Hal Dimana Kita Hidup Bersama Dengan Tuhan Bersama Sama Dengan Tuhan Bersandar Kepada Tuhan Kita Hidup Pada Masa Kini Dengan Satu Keyakinan Bahwa Setiap Detik Yang Kita Lalui Di Dalam Tahun Ini Adalah Tahun Adalah Detik Detik Dimana Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Jadi Kita Akan Terus Berjalan Di Dalam Narasi Kehidupan Kita Secara Personal Maupun Secara Kolektif Kita Mempelajari Bagaimana Keberadaan Kita Di Dalam Kesadaran Kita Pada Waktu Saat Ini Saya Akan Mencoretkan Di Dalam Kanvas 2024 Ini Coretan Coretan Indah Daripada Kehidupan Saya Secara Personal Maupun Kehidupan Saya Secara Personal Secara Kolektif Nah Disitulah Kita Mempunyai Sikap Dimana Kita Living Faithfully Ya Maka Untuk Membimbing Kita Smith Kemudian Mengusulkan Apa yang disebutkan Sebagai Memento Tempori Memento Tempori Satu Momen Temporal Momen Yang kita Lakukan Di dalam Masa kini Yang Dimana Kita Berada Di dalam Tahun 2024 Yang pertama Adalah Kita Akui Bahwa Kita itu Mortal Bahwa Kita itu Fana Kita Harus Akui Bahwa Dalam Kefanaan Kita Ada Keterbatasan Kita Mereka Bagaimana Kita Berada Di dalam Keterbatasan Pada Waktu Kita Menjalankan Masa Kini Yang Kedua Adalah Kita Mensinkroniskan Segala Tindakan Kita Segala Perbuatan Kita Segala Rencana Kita Kepada Pimpinan Daripada Tuhan Kepada Pimpinan Daripada Khus Yang Memimpin Kita Sepanjang Tahun 2024 Dan Yang Terakhir Maka Kita Lihat Usul Daripada James Smith Adalah Kita Dengan Baik Mengintegrasikan Baik Masa Lalu Baik Masa Depan Kepada Masa Kini Sehingga Kita Hidup Pada Masa Kini Dengan Suatu Kesadaran Penuh Untuk Menjalankan Apa Yang Tuhan Ingin Kita Kerjakan Di Kalim Tahun Kiranya Tuhan Memimpin Kita Dan Memberikan Kebijaksaan Kepada Kita Mari Kita Berdoa Jude Kepada 婍 Kepada Kepada Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.